hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hehehe Selamat datang di lakuas kita di video kali ini saya mau ke bengkel sebuah bengkel yang berada di Kulon Progo Yogyakarta nih bengkel ini eh agak tersembunyi ya jadi di sosmed Facebook Instagram itu enggak terlalu pada orang tahu gitu nah kenapa ada orang nggak tahu ya Nah tadi saya udah wawancara sama si yang punya bengkelnya itu memang dia orangnya tertutup jadi dia ngerjainnya dari temen ke temen dari mulut ke mulut jadinya marketingnya cuman dari mulut ke mulut ya dari semua temen nah ini saya mau nge-vlog kesana jadi siapa tahu temen-temen ada yang mau modip ya bisa langsung ke beliau nih modipnya udah loh hasilnya masih terkenal kemana-mana cuman orangnya yang ngomodip ini enggak enggak terlalu terkenal jadi bengkelnya itu ada di milir milir kekuatan ulam rogeng nah bengkel itu alirannya ke arah Street Fighter atau minor Fighter atau biasa disebut buntung motor-motor kayak tigre yang kelas 150 CC itu tigre fiction bison terus corpio gitu kebanyakan kan pada di minor Fighter atau di Street buntung jadi dia larinya ke kaki-kakinya lebih terhat menonjol itu yaitu yang belakang kepala bukan yang belakang depan belakang memang ban gambat gambat super gambat gede-gede nah yang belakang biasanya pakai velgnya velg mobil armnya arm pro arm yang mirip ke arah Ducati gitu jadi bisa langsung ke bengkel ini bengkel ini namanya VM custom ya kalau kerjasama sama si Mas Iggy di Purworejo nah Mas Iggy itu emang udah hits di Instagram sama di Facebook ya udah hits ngejualin pro arm nah untuk temen-temen yang minat atau yang ingin ngomodip aliran seperti itu bisa contact ke VM custom atau ke Mas Iggy Instagramnya at Iggy 8 atau berapa gitu ntar saya cantumin kalau yang VM custom ini yang main sospeknya enggak terlalu aktif sih jadi langsung aja ke bengkelnya ada di milir dan nanti ikutin aja video ini ada arah mau menuju ke bengkel itu kalau dari kota Wates di Proliman ya itu enggak jauh Proliman ke arah timur ya itu enggak jauh paling 10-15 menit lah kalau nyantai kayak gini ya jalannya juga enak menuju akses kesana tuh enak mobil bisa masuk itu udah wawancara sama yang punya itu customernya enggak cuman dari Jogja saja gitu ada yang dari Kalimantan terus ada yang ngirim doang ngirim cuman masangin ban doang itu dikirimin ke sini saya akan masang ban di velg mobil dengan ukuran 240 lah bannya itu gede-gede gitu memang enggak semuanya bisa ya Nah di sini bisa jadi bisa dikirim terus biar yang tinggalnya yang masang nah saya kesana mau ini ganti velg mau ngeclearing ganti velg sama bikin nah ini dari Proliman atau patung kuda ya ke timur nah ikutin aja video ini ya jadi saya mau kesana itu intinya ya mau bikin astro da depan sama lu kecek clear jadi punya saya kan ke segitiknya skitok bison lebarnya 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 bison ya kemudian minor file cusunya punya minor file peletnya velg R15 yang ferozy yang ukuran 3 inch jadi ya kayak gitu bumet juga kan kalau misalnya ya mendingan bikin lah disana di pengkelnya minta dibikinin nah ini saya bawa motor sendiri karena kayaknya nginep ini motor ya bersama temen temen spesial ya suruh nganterin minta tolong sih nanti balik boncengan motor ditinggal katanya sih kemungkinan 5 hari sampai 6 hari memang disana tuh orangnya nyantai dia malah ceritanya tuh banyak customer yang pada ditolak saking banyaknya kekerjaan ya terus karena juga dia agak orangnya nyantai lah ya kadang males mau ngerjain gitu kayaknya udah banyak duit ya jadi disitu intinya kesitu ke gambot pergambotan kalau mau ke arah jari-jari atau hairx gitu ya bisa cuman lebih fokusnya ke gambot soalnya kalau tren-tren sekarang kan motor-motornya pada motor hairx ya ke arah GL klasik cb klasik nah tapi disana tetep konsisten dia ke pergambotan ya namanya udah hobi sih ya tapi dia hobi yang sepertinya sih main layangan ini orangnya ramah banget pokoknya tinggal langsung chat atau di DM saja ke Mas Iski bisa kalau dulu awalnya saya di Mas Iski cuman dialihin sama mas PM custom ini saya kan yang deketan ke VM custom itu macam-macam dia bisa pro arm terus bisa ke body ke fiber sama ke plat juga bisa jadi jep style juga masuk jep style gambot gitu masuk nanti ada motor-motornya bisa dilihat hasil carnya dia wah pokoknya baru pertama kali itu saya melihat ban-ban gambot gitu saya mau pengen ke gambot juga sebenarnya tapi duitnya masih ada keperluan yang lain nah itu kadang ya nyecil-nyecil lah ya pengen ini pengen ini tapi sekarang yang 4,5 inch aja dulu ya 4,5 inch kan kalau di R15 dia nggak ngeganti arm nggak ngeganti banyak lah paling ganti napkir doang untuk kayak making sama diganjil ring biar nggak mentok ke arm terus ya itu sih halusnya ya mahal misalnya cuman kalau di sana kalau tahun 2022 ini awal tahun buat bikin pro arm disana nyampe 3000 atau tiga juta bikin pro arm doang jadi itu udah satu set udah satu set sama eh disk dan juga eh selang rem sama cakram sama kaliper jadi itu sudah satu set itu tiga juta itu buat proses bikinnya kesehatannya satu minggu jadi nggak gitu kayaknya nggak jadi gitu ya lebih dari satu minggu ya nggak nyampe satu bulan sih tapi hasilnya mantep kemarin terakhir saya lihat itu dari punya ECBR 150R yang baru eh ya yang baru yang merupi 250 itu keren di pro arm sama bantuan gambar wah cus nah ini udah mau sampe tuh jalannya halus enak jadi di pedesaan gini ya hehehe di dalem banget emang enak asri kalo buat ngebenggel ya hehehe tak tok 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 di tengah-tengah-tengah desa ini nah jadi perempatan ke kiri nanti kalo mau kesini lihat video ini aja ya hehehe ya diurutin aja patokannya dari pro liman uurutin aja kiteria ya gwit... ya 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 hai 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 nah sampai juga jadi karya-karya yaitu ini ini basicnya kalau nggak salah mtm ya mt25 ini tuh ini punya orang Bantul tapi TNI di luar Jawa dia keren nonton mt25 rcb wajah cakamnya just mantep ya lu pakai Oh Lins memang orangnya ini tuh jadi arahnya ke cafe racer bawas besoknya monosoknya di samping sini tuh terus nah ini yang punyanya dia asli jodian banyak banyak uh dua jari jen mantep banget nih masih ada ada ini space lho Huh yang depan Hayabusa elaknya wuhh gede banget kalipernya punya mogi juga simpah mogi semua ini terus mesinnya kalau nggak salah cp400-650 gitu pokoknya mogi nih oke itu ada empat silinder itu work for believe me nih jadi fiber semua ini biar bikin sendiri fiber lancip-lancip ini jadi ngemal sendiri wah mantep pokoknya ini pro-armnya ijian hebat banget lu pro-armnya nah ini juga dia bikin sendiri juga wah lancip-lancip gini keren untuk cuy cuman ini udah lama ngobrol di sini ya nggak nggak diaktifin lagi ini tuh hitam push tabnya aja ngeri ini bekasih siapa nih kayaknya lebih mungkin juga nih sesuatu ini belakang kaliper tokyo eh dan ngeri banget ngeliatnya lanjutnya gini ya Oke jadi ini terkeren pengennya saya tersebut saya kalau saya pakai saya kayak semut di atasnya ini oke bagi kalian yang ingin ke sini tinggal cus aja dateng ke VM custom di Google udah ada namanya VM custom nih jenis sepertinya gede banget Wah hidan W dan ngipi dulu lah hehehe ngerioknya jes 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 saya nunggu ya nunggu sih ya nih nih uh just puh dengannya nih jadi pelek mobilnya yang saya katakan tadi pelek mobil jeseh tuh Hai Hai pirelli tiap lu rusuk wahiden geleng-geleng doangnya motornya udah gede-gede banget tuh mesin bokeh juga tuh tuh jadi ktc just pokoknya oke dengan yang nggak kenyataan kesini tinggal cus saja bisa lama-lama ke VM custom nah motor saya ini nih hehehe Oke terima kasih sudah menonton sini semoga bermanfaat hehehe Oke terima kasih aku pilih tapi kodeh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh